PENJELASAN ALENA David dan Pasco terdiam, mereka berdiri Depan pintu kamar itu Sambil mengalihkan pandangan mereka Sekesembarang arah, mereka berdua Seperti sepasang kekasih yang tengah bertengkar Saling diam dan cuek Lama mereka berdiri depan pintu itu Merenungkan diri mereka yang terbawa suasana Dan malah membuat keadaan semakin runyam Maaf Ucap David dan Pasco bersamaan Membuat mereka saling menatap sekilas Lalu mengalihkan pandangan mereka lagi Aku salah, aku terlalu marah Ucap David yang sudah menyadari kesalahannya Hem, aku tahu Kau kan memang seperti itu bodoh Ajak Pasco yang malah membuat David kesal Namun dia menahan egonya Agar tidak terjadi perdebatan lagi di antara mereka Jack, jangan mengajakku berkelahi lagi Pasco Diana masih belum sadar Ucap David dengan nada kesal Hem, iya-iya Dasar pria aneh Temperamenmu sangat buruk Ucap Pasco yang malah semakin memancing amarah David Piu, kau benar-benar mengajakku berkelahi ya Ketus David dengan wajah kesal Tidak, aku tidak pernah mengajakmu berkelahi Aku hanya mengucapkan faktanya Jawab Pasco lagi-lagi menggoda David Cara ini yang biasa dilakukan untuk menguji sahabatnya itu Dan seperti yang sudah-sudah David selalu mengalah Terserah Jawab David cuek Ayo, ucap Pasco Kemana? Tanya David Bertemu Mama Kita minta penjelasan Ucap Pasco David menatap Pasco dengan tatapan menelisik Baiklah Ucap David yang langsung setuju Benar kata sahabat-sahabatnya Dia harus mendengar alasan nyonya Alena terlebih dahulu Agar bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik Ternyata kau cepat juga Aku pikir kau akan menolak tadi Ejek Pasco Aku tidak seperti dirimu Sendir David Kedua pria itu berjalan menuju ruang santai Dimana yang lain masih duduk disana sambil menantikan kabar dari mereka Para pria yang sibuk dengan dunia kerja mereka Juga bergabung disana dan sudah mendengar penjelasan Dari keributan yang membuat mereka keluar dari ruang kerja Bagaimana keadaan dia yang rapit Tanya Aiden yang melihat kedatangan putranya Mentala papi Jawab David dengan nada ketus membuat Aiden seketika itu kesal Dia berjalan dan menghampiri anaknya Tuh Aiden memukul kepala anaknya karena kesal mendapatkan jawaban menggantung dari David Dasar anak bodoh Kalau menjawab yang benar Aku papi bukan temanmu bodoh Ucap Aiden Yang tak segan-segan memukul putranya di depan orang lain Karena baginya Sampai sebesar apapun David Baginya David hanyalah seorang bocah kecil yang masih perlu bimbingan Ucap papi Aku memang tidak tahu bagaimana keadaannya kami berdua diusir dari kamar Ucap David menjelaskan Diusir kenapa? Tanya Mika heran Tentu diusir Kak David kan pasti teriak-teriak di kamar Timpal Joy yang sudah bergabung di sana Joy Geram David Dia masih mengingat pelanggaran gadis itu Cak Dasar kaku Ledek Joy yang langsung bersembunyi di belakang punggung Kristo Sudah kalian jangan berdebat Ucap Kristo Hup mami bagaimana ini? Ucap David yang langsung duduk di samping Mika Tenanglah kita selesaikan dengan cara damai Ucap Mika sambil mengusap punggung putra yang telah berumah tangga itu Baiklah Ucap David Pasra Ma bisa jelaskan apa sebenarnya yang terjadi Tanya Pasco lembut pada sang mama Dia tak peduli dengan tatapan kesalsean Namun dia sedikit terkejut melihat Repa berada di sana Baiklah Sebelumnya mama minta maaf Karena telah membuat semuanya kacau seperti ini Ucap Alena Ma Ucap Repa sambil menatap nyonya Alena yang tampak sedih Mama Gemampas kok bingung Sebenarnya saat kejadian itu terjadi Mama yang meminta pada papa kalian untuk berpisah sementara waktu Sampai ketua kelompok Black Rose diselesaikan Ucap nyonya Alena Mama tahu kamu sudah menghancurkan organisasi gelap itu na Tapi ketua sebenarnya masih hidup sampai saat ini Dan dia mengincar kamu dan Dianra Jelasnya Alena yang membuat mereka semua terkejut Bahkan David sampai terbelalak Maksud mama Tanya Repa yang juga belum mengetahui alasan itu Mereka mengincar Pasco dan Dianra karena tahu mereka berdua adalah bibit unggul Yang bisa mereka gunakan sebagai penerus Black Rose Dan sebagai alat untuk menjalankan kejahatan mereka Alasannya karena Pasco dan Dian mewarisi keahlian papa dan mama Jelas nyonya Alena Dan Pasco alasan mama berpisah dengan Dianra Karena pada saat itu mama tengah mengandung adik kalian dan dia adalah Repa Ucap nyonya Alena Pasco terkejut dengan fakta ini Dia tidak tahu kalau dia memiliki adik lain Pantas saja setiap melihat Repa dia merasakan sesuatu yang lain Waktu itu mama pindah ke Jepang dibantu oleh Catherine Adik mama yang belum memiliki anak Dan mereka memutuskan untuk mengadopsi Dianra dan berjanji akan menjaga Dianra Mama waktu itu tak bisa berbuat apa-apa Mama pergi dari Jerman tanpa uang sepersen pun Mama tak bisa memakai fasilitas karena semuanya dibajak oleh kelompok itu Jika melakukan itu mama akan tertangkap dan adikmu Repa juga akan menjadi korban Mama tak bisa Ucapnya mulai menangis Luna mengusap punggung sahabatnya Dia sudah tahu cerita itu Akhirnya mama memberikan Dianra pada mereka Berharap mereka bisa menjaga Dianra Sebelum mama bisa bangkit Catherine dan Brandon juga menyaingi Dianra Akhirnya kami berpisah Dan mereka pindah ke Jerman sedangkan mama tetap di Jepang Jelasnya Brandon bajingan itu ternyatanya mengincar harta keluarga kakek dan nenek yang diwariskan pada adik mama Oleh karena itu nak David Alina menatap David Oleh karena itu kamu sering melihat Dianra alias Lily dan Catherine di hotel tempat kamu bekerja saat muda dulu Sebenarnya mereka sedang melarikan diri dari kejaran Tuhan Brandon yang terus mengancam Catherine Kalau dia akan membunuh Dianra dan membongkar masa lalu Dianra Jika tidak menyerahkan perusahaan ke tangannya Ucap nyonya Alina yang membuat David begitu terkejut Pantas saja dulu nyonya Catherine dan Dianra kecil sering datang ke hotel itu Setelah mama bangkit mama merangkap menjadi guru bera diri Dianra tanpa sepengetahuan Brandon Pria bajingan itu memblok komunikasi mama dengan adik mama Berkat bantuan Luna mama bisa bangkit waktu itu Ucap nyonya Alina Dan kematian Catherine adalah kematian tidak wajar Hanya Dianra kunci untuk mengetahui siapa penyebab kebakaran itu Oleh karena itu Brandon dan Helen mengejar Dianra Alasannya adalah untuk membunuh Dianra Ucapnya lagi Mama selalu mengawasi kalian oleh karena itu Mama minta Repa masuk ke perusahaan Aniston dan bekerja di sana agar bisa melindungi Dianra Serta Sean Sean adalah kakak kalian Dia anak angkat mama Mama memintanya menjadi tangan kananmu di aliansi untuk melindungi kamu Jelas nyonya Alina David dan Pasco terdiam Ternyata Alina menjaga mereka dengan baik hingga saat ini Dan Dianra harus mendengar hal itu dan mencoba mengerti dengan keadaan Alina waktu itu Dan satu hal lagi yang perlu kau ketahui Pasco Ucap Sean yang membuat mereka semua menata pre itu Kak jangan Ucap Repa yang menjadi panik Pasco penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh Sean Nah Enggak mah Sean gak mau mama menyimpan itu semua mereka harus tahu Ucap Sean Penyebab mama lumpuh saat ini adalah dirimu Pasco Ucap Sean dengan tatapan mata serius Dek Pasco terkejut bukan main mamanya lumpuh karena dirinya Dan dia baru tahu hal itu Dan kenapa bisa Terima kasih telah menonton